Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku bahasa Indonesia Bergerak bersama untuk SD kelas 5 Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2021 Yang mana kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 3 Ekspresi diri melalui hobi Tepatnya halaman 60 Halaman 60 dan seterusnya Jadi disini ada Berbicara, berdiskusi, mempresentasikan Untuk kali ini kita akan membuat Atau menceritakan tentang hobi Gunakan panduan di bawah ini sebagai petunjuk saat kalian bercerita Oke ya Saya berbesar sedikit Hobiku Hobiku adalah Silahkan bisa diisi ya Sesuai hobi kalian Jadi disini saya beri contoh Hobiku adalah Membaca buku Aku suka Hobi ini ya Hobiku ini karena Mendapatkan informasi dan pengetahuan baru Selain itu Dapat mengisi waktu luang lebih bermanfaat ya Dengan membaca buku Kita dapat Mendapatkan informasi dan pengetahuan baru ya tentunya Dan juga Kita bisa mengisi waktu luang dengan hal yang lebih bermanfaat Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah Nah ini Insinyur Soekarno atau Yer Soekarno ya Ini bahkan Insinyur Soekarno ini adalah presiden pertama kita Pada saat itu diasingkan ya Saat diasingkan pun Beliau tetap rajin menulis ya Karena Sangking hobinya untuk menulis ya Kemudian Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat Waktu luang Hari libur Dan sebelum tidur Dengan mahir hobi Aku dapat Dengan mahir Menulis buku atau membaca buku ya Dengan mahir membaca buku tadi Apa yang kita dapatkan Mendapatkan banyak ilmu dan tentunya Wawasan baru Nah Manfaat dari menekuni hobi ini adalah Manfaatnya Menjadi lebih pintar ya Karena kita banyak wawasan Tentunya kita Lebih pintar Lebih pandai dan Kaya ide dalam menulis cerita Dengan kita membaca Kita pasti mendapatkan Ide-ide yang cemerlang ya Karena kita sering Tahu dengan kondisi-kondisi yang ada Karena dengan membaca Buku tersebut Nah itu ya Kira-kira Adik-adik semua Bisa Menuliskan hobi Masing-masing ini Hanya contoh Kalau misalnya Hobinya Bermain cepat bola Misalnya yang laki-laki ya Kenapa Kok suka cepat bola Wah Karena kita bisa menjadi Lebih sehat Karena sering berolahraga Nah dan seterusnya Tokohnya siapa Misalnya Tokohnya misalnya Lionel Messi Nah Terus melakukan hobi Saat apa Saat sore hari Pulang sekolah Dengan mahir itu Aku dapat apa Aku dapat Badan yang sehat Pintar Bermain cepat bola Termasuk manfaatnya Apa itu Contoh lain Misalnya Seperti itu ya Oke Sekarang kita Ke halaman berikutnya Contoh cerita Dari Ola Hai Namaku Ola Aku suka berkebun sayur Dan menanam bunga Aku menyukainya Karena berkebun itu Menyenangkan Aku belajar berkebun Dari bunda Kami menanam Banyak sekali tanaman Sayur Dan bunga Ada bayam Tanggung Selada Tomat Dan cabai Kami juga menanam tanaman Seperti lili Kaktus Dan aglonema Kami bergantian Menyiram tanaman Di sore hari Setiap akhir pekan Kami akan dikebun Untuk menata Memberi pupuk Atau menata kebun Tanaman harus dapat Cukup air Pupuk Dan sinar matahari Agar dapat tumbuh Dengan baik Banyaknya tergantung Dari jenis tanamannya Berkebun memiliki Banyak manfaat Kita menjadi lebih bugar Karena beraktifitas Tanaman juga menyediakan Oksigen bagi kita Dan membuat rumah kita Lebih sejuk Dan asri Tanaman sayur Berapa dipanen Untuk dimasak Di rumah Mari berkebun Nah itu ya Contoh cerita Ini cerita olah Yang hobinya Berkebun Alasannya apa Karena Berkebun itu Menyenangkan Dan seterusnya Tadi ya Oke Itu penjelasan Tentang hobiku Di halaman 60 Dan juga 61 Untuk pembahasan Berikutnya Tetapi kita terus Di channel youtube Rifanista Terima kasih Tidak belajar bersama Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila ada kurang Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh